Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dia itu sama sekali nggak ada perubahan Bahkan dari waktu mendaratnya pun nggak lebih cepat sama sekali gitu slide-nya Nah, gue bakal ngasih tau ternyata jump pad yang sekarang itu berbeda gitu Karena bisa bikin jarak semakin jauh saat slide Nah, kita lihat dan kita buktikan ya guys Ini slide Ini slide jump ya guys Gue kasih launch pad di bawahnya Nah, dan yang ini jam biasa Kita lihat jaraknya Jaraknya memang nggak terlalu jauh Tapi ini lumayan signifikan lah gitu ya Walaupun jaraknya nggak terlalu jauh dari slide jump Tapi ini bisa bikin kita atau musuh kebingungan dalam nge-aim Jadi ya menurut gue rekomendasi gue adalah kalian slide jump aja Pas di jump pad octane Karena dia lebih jauh dan juga bisa bikin musuh keleyeng-keleyeng gitu Karena di Apex Legends Mobile bahkan 1 meter, 1,5 meter itu bisa mengeluarkan hasil yang berbeda Oke nih, gue tandain disini Lihat, perbedaannya cukup lumayan jauh 1 meteran ya kayaknya Ya, 1 meteran jaraknya Tapi ya ini tuh masih season 1 Gue yakin di season-season selanjutnya mungkin bakal lebih signifikan bedanya Dan gue saranin kalian buat ngelakuin slide jump terus Biar kalian tuh biasa gitu Kalau misalnya ada jump pad octane Tapi yang pasti sih kalau di turni Ya si jump pad octane ini nggak terlalu berguna sih Karena mereka kebanyakan pakenya Kosti, Kwarit, dan juga Gibi gitu Udah sih segitu aja pembahasan dari gue Jadi gimana? Kalian masih pake octane nggak buat push rank? Dan juga jangan lupa like share dan komen video ini Dan juga jangan lupa join discord Kalau pengen ngobrol-ngobrol selain di kolom komentar secara offline sama gue Gue Satri Jali Tetap udah akan pintar I'm out